Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavu dan kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Path Nah, kali ini gue bakal ngomongin untuk eventnya, sebetulnya ini belum seluruh eventnya ya karena si Rohige belum keluar, yaitu tanggal 27 atau hari Jumat ini lebih tepatnya Nah, ini tapi untuk event-event kecil aja yang baru keluar sekarang Nah, disini gue bakal ngejelasin eventnya itu ada apa aja dan juga disini sekalian aja kali ya, gue nyobain mode baru yang tambahan permanen yaitu mode yang disini, nah ini adalah mode untuk yang clan ya jadi kalian masuk dan kalian bakalan nge-explore, dibukanya itu setiap hari Jumat sampai nanti hari Kamis depannya, nah itu kayak gitu ya sistemnya dan juga mode baru satu lagi, yaitu yang ini ya ini yang PVP auto, nah disini nah ini dia nah, kali ini gue bakal ngejelasin untuk eventnya dulu yang baru banget keluar nah disini ada yang kotak ini nah disini yang di keempat, ini adalah event paling baru ini event cuma login aja dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 15 Februari dan disini kalian bakalan dapet reward ini kayak begini dan ini kalian bisa lihat ya, dapet golden fruit juga totalnya 250 ini lumayan untuk gacha si Shirohige nanti dan juga yang di bawahnya ini adalah event untuk mode 2 vs 2 dan juga eksplorasi guild jadi kalian cuma ikutin aja 2 event itu, apa maksud gue? mode terbaru dan nanti kalian bakalan bisa, apa ya? si ininya ini bakalan naik ya terus nanti bakalan dapet rewardnya contohnya ini kayak begini, gue udah dapet rewardnya dan juga khusus untuk yang 2 vs 2 ini ada medal baru medal baru ini untuk shopnya dan disini gue bakal kasih lihat untuk medal barunya nah, ini kalian disini terus paling bawah nah, ini dia nah, medal baru ini nanti kalian bisa juga ngebeli kapal gratisan ya nah, ini kapal gratisan ini berguna banget untuk new player untuk, apa ya? buat naikin CP ini berguna banget karena ini gratisan disini terus, untuk event yang selanjutnya itu ada disini nah, ini adalah event selanjutnya disini yang pertama, ini event baru yang di tengah ini udah lewat eventnya yang paling bawah ini adalah event baru cuman gue gak bisa apa, gak bisa untuk event ini kenapa? karena event ini khusus untuk pengguna yang pakai WeChat, Weibo, atau Kiki nah, ini kalian bisa lihat ya jadi ini kayaknya cuman nge-share aja terus nanti kalian bakalan dapet apa sih reward-rewardnya ini cuman gue gak punya Weibo, Kiki, WeChat jadi gue skip aja nah, itu kayak gitu terus juga yang di atas ini adalah event puzzle jadi kalian cuman main puzzle aja terus nanti bakalan dapet reward-nya nanti kalau misalkan kalian cepet-cepetan nyusun puzzle-nya contohnya disini kan ada logo 15S ini adalah 15 detik jadi kalau misalkan kalian cepet 15 detik nyusun si puzzle ini ini contohnya gue kasih lihat ya berapa? 28 detik nah, tadi sebelumnya 25 detik kalau misalkan 15 detik kalian bakalan dapet reward ini ini adalah tiket untuk Gacha Card ini lumayan banget ya terus puzzle-nya itu ada 3 puzzle ya tadi kalian bisa lihat ini disini, nah, tuh ada 3 puzzle dan juga disini ada reward golden fruit juga ini gue gak ngerti sih nah, ini pokoknya ada reward golden fruit juga ya disini, di depannya tuh, 30 golden fruit intinya sih cepet-cepetan aja ya itu nanti kalian bakalan dapet reward-nya nah, sekarang gue bakalan ngejelasin untuk event, apa? gameplay mode terbaru yaitu 2 vs 2 dan juga exploration guild ini yang ada disini ya nah, kalau misalkan 2 vs 2 kalian cuman klik aja ini terus kalian klik yang di tengah nah, kalian ke sini nah, ini karena berhubung gue udah kelar sebetulnya jadi tiketnya 0 ya terus, kalau misalkan kalian pengen beli nah, ini harganya 100 sebetulnya ini harganya tuh kena bug ya harganya tuh 25 atau 50 golden fruit gitu kalau misalkan kalian pengen beli itu sebetulnya kena bug ya gue ngeliat sih posting-nya di Facebook kayak gitu Facebook group gitu kayak gitu intinya sih, kalian cuman ini aja jadi kalian cuman naruh karakter aja yang paling kuat CP-nya terus juga kalian taruh misalkan kayak gini 2 karakter support disini nah, ini contohnya itu gunanya untuk apa? gunanya untuk naikin CP karakter kalian juga terus nanti kalian nge-klik aja kayak begini dan kalian bakalan apa? ngelawan musuhnya ini untuk CP-nya yang ini ya ini CP nah, ini musuh CP-nya yang disini terus untuk ranking-nya ini di atasnya nah, ini yang di atasnya nih ranking-nya jadi CP yang di bawah ranking yang di atas nah, itu semoga jelas ya terus juga kalian bakalan dapet kalau misalkan menang berkali-kali disini dapet medal gini juga ini yang buat ngebeli tadi ya yang di shop sebelumnya nah, itu kayak gitu ini semoga jelas ya terus nah, ini untuk ranking-nya kalian bisa lihat juga bakalan dapet hadiah medal ini banyak banget sih lumayan banget dikumpulin dan juga ada titel ya tuh, terus juga dapet chart si kapalnya ini intinya sih lebih ke CP aja sih jadi ya kalau misalkan CP-nya lebih gede ya, ini masalah top-up aja sih intinya cuman kalau ditanya ini bakalan dapet atau enggak kapalnya ya pasti dapet kalian kumpulin aja sih jadi tenang aja sih kalau masalah yang ke CP-CP ginian dan oke lanjut ke yang selanjutnya itu adalah mode exploration guild nah, ini gue udah apa ya udah ngejelajahin dan ini untuk ngeaktifinnya kalian hanya bisa diaktifin sama ketua guild dan juga wakil guild jadi kalau misalkan member itu enggak bisa ngeaktifin ini ya dan juga untuk event apa si exploration guild ini aktifnya dari Jumat sampai kamis depan itu sistemnya kayak gitu dan nanti bakal gue jelasin untuk batu ini ini gue udah kurang lebih jelas ya udah kurang lebih agak jelas lah dan oke sekarang masuk aja karena ini udah gue masukin tadi nah ini kayak gini nah ini sistem exploration guild ini nanti dia pake sistem stamina nah ini udah masuk ya nah pada saat kayak gini kalian nanti dikasih liat ini adalah apa ya bisa gue bilang kayak tutorialnya nah ini tutorialnya ini tuh apaan aja nanti bakal dikasih liat ini bakal gue jelasin satu-satu biar kalian gak bingung nah sekarang gue bakal ngejelasin secara detail untuk si mode exploration guild ini nah ini yang pertama ini adalah yang bisa diaktifin kayak yang tadi gue bilang sebelumnya yang bisa mengaktifkan mode exploration guild ini hanya kapten dan juga wakil kapten doang nah ini kayak gitu ya terus yang selanjutnya nah disini ada pemberitahuannya itu adalah waktunya nah disini itu adalah waktunya sisanya tuh berapa hari lagi dan pokoknya kalau sekarang tadi tuh sisa harinya 3 hari lagi sih kalau misalkan di guild gue itu kayak gitu ya terus yang selanjutnya nanti kalau misalkan udah lewat dia bakalan reset lagi ya maksudnya kayak gitu dan yang selanjutnya nah ini kayak gini ini tuh adalah penjelasannya ini tuh apaan aja nah yang paling pojok kanan atas ini nah ini kalian bisa liat ya yang disini nih ini adalah stamina jadi kalian pada saat masuk dikasih 50 stamina dan untuk stamina nya ini bakalan reset per hari dikasih 50 stamina ini gue bakal translate biar kalian bisa lihat nah action point will recover over time 50 point will recover everyday nah itu kayak gitu ya jadi jelas dan disini adalah misi jadi kalian kayak cuman ngelawan musuh atau gak jalan atau gak gimana dapet hadiah kayak gitu-gitu nanti bakalan naik si ininya dan nanti kalian bakal dapet reward nya itu kayak gitu doang terus yang paling bawah ini adalah kayak progress clan atau guild kalian dan nanti kalau misalkan progress nya makin naik kalian bakal dapet reward nya ada disini nah ini contohnya ya tuh ini lumayan banget pokoknya kalian harus aktif banget sih intinya sih disini dan yang selanjutnya tadi nah ini yang selanjutnya ke kanan nah ini dia gue bakal ngejelasin disini jadi kalau misalkan kalian eksplorasi di pulau ini bakalan ada beberapa item yang ada disini nah ini contohnya ini ada item-item kayak beginian jadi kalau misalkan kalian jalan ini tuh gue kasih tau dulu ya jadi kalau misalkan kalian jalan begini nah ini si energinya bakalan berkurang itu kayak begitu tapi kalau misalkan kalian cuma ngambil hadiah doang yang hadiah ini nanti si energinya gak bakalan berkurang nah itu kayak gitu ya ini gue udah nyobain sih tadi soalnya dan itu kayak gitu semoga jelas terus yang di kanannya nah kalau misalkan yang ini itu jadi kalian bakal dapet reward hadiah bareng nah ini contohnya ini kayak begini ya ada 4 tuh bakal dapet reward kayak beginian dan ini gunanya untuk di guild shop ya kayak ginian nih tiket kayak begitu oh dapet ini oke dan oke terus yang selanjutnya ini ya nah ini yang selanjutnya nah ini untuk kayak beginian disini gue bakal jelasin in minimap you can view your own location the status of elite monster and the range of area nah ini jadi kalau kalian klik minimapnya kalian bisa bisa ngeliat ya ini tuh kayak dimana sih musuh-musuhnya letak posisinya ada dimana dan disini gue bakal ngejelasin kenapa ini hitam kenapa ini warna ungu dan juga ada bar darahnya nah terus kalian lanjut lagi misalkan kayak gini nah ini ini adalah ini ya nah 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 kalau misalnya kalian ketemu yang kayak begini nih logo kayak begini itu adalah treasur kenapa ini penting karena kalau misalnya kalian dapet treasur ini kalian baru bisa ngelawan si elite-elite kapten ini nah ini kalau yang kayak beginian ini elite kapten ya jadi kalau kalian gak punya si apa gak apa namanya si kepalanya masih hitam kayak begini kalian gak bisa ngelawan ini contohnya kayak begini ini adalah bossnya ini gak bisa dilawan ya jadi kalau misalkan dia warna merah baru bisa dilawan nah kalau misalkan udah ungu kayak begini itu bisa dilawan dan gimana cara dapetin item buat ngelawan dia jadi kalian cuman nge-explore aja terus nanti kalian baru bisa ngelawan si kapten-kapten ini itu kayak begitu semoga jelas ya dan terus kesamping nah ini contohnya jadi dia baru bisa ngelawan once you get pirate treasure nah ini tuh pirate treasure tuh yang ini nah jadi itu ini tuh treasure yang dibutuhkan kita buat ngelawan si pirate-pirate yang tadi gue sebutin ya terus yang selanjutnya nah disini kalau misalkan nanti pirate-pirate yang si ininya udah kalah nah after defeat all the pirate kapten it's time to challenge the powerful pirate leader jadi kalau misalkan kalian sudah mengalahkan si ini terus juga yang disini terus juga yang ada disini nanti kalian baru bisa ngelawan si pirate kapten ini nah itu kayak gitu doang ya semoga jelas terus juga dan kalian bakal oh disini juga ada tambahannya lagi the pirate the pirate captain who have been defeated be force him to want revenge for their leader and defeat them for additional reward nah jadi kalau misalkan kapten yang udah di kalahin itu tiba-tiba nongol lagi kalian kalahin lagi aja karena itu bakalan dapet reward tambahan itu berguna banget dan rewardnya itu batu-batu itu ya nah disini sekarang gue bakal ngejelasin untuk batu-batunya ini dan untuk batu-batunya ini cuman ada warna merah kuning dan hijau ini penting banget kenapa ini penting banget karena buat naikin CP kalian disini nah ini misalkan klik kayak begini kalau misalkan kalian sudah dapet batunya di exploration tadi kalian kayak begini nah ini kan ada 3 batu merah hijau dan kuning disini ungu kayak gitu-gitu masih belum kebuka nah misalkan ini batunya ini udah gue pasang sebelumnya itu gak ada apapun jadi ini udah gue pasang duluan nah kalau misalkan kalian udah dapet batu merah begini nanti kalian isi semua terus nanti kalian klik yang ini buat mengaktifkan 3 batu ini nah nanti kalian bakal dapet naikin CP kayak gitu ini contohnya di depan ini ya nah ini CP-CPnya dinaikin terus juga ini tuh ada logo kayak beginian buat apa sih nah logo kayak beginian tuh untuk menaikkan level si batunya jadi kalau misalkan kalian punya batu lebih dia buat naikin si batu-batu ini dan ini batunya harus sama ya buat naikinnya terus untuk naikinnya dia cuma 1 doang ya ini ada tulisannya plus 1 terus kalau misalkan yang batu kayak beginian yang dari reward itu ada dia dapet naikin plus 10 buat ditempaknya nah itu berguna banget terus nanti kalian bakalan bisa naikin reward apa naikin levelnya disini ya ini kalian bisa lihat disini mana yang batu hijau gue udah gue naikin sih nih contohnya nah nih udah lihat ya bedanya tuh ini 59 per 100 ini 10 per 100 gitu kayak gitu nanti kalau misalkan ini dia levelnya naik ya dari level 1 ke level 2 terus juga nanti kemungkinan sih dia bakal bisa naikin ini sih si batu yang di tengah ini dan batu yang di tengah ini butuh batu kayak beginian yang kayak begini ada di exploration guild atau juga kalian bisa beli di guild shop nah ini contohnya ke guild shop yang ini nah ini dia nih kalian lihat ya ini batu kayak beginian nih ini kalian bisa beli ya harganya seribu ya disini dan itu kayak gitu doang jadi kalian butuh naikin level 10 dulu deh kayaknya tadi tuh ini sini ya ini tuh butuh level 10 ya disini ada tulisannya 1 per 10 karena ini masih level 1 semua ya nanti kalau misalkan udah level 10 kalian baru bisa upgrade batu yang di tengah nah itu kayak gitu cara naikin levelnya kalian cuma perlu batu kayak beginian doang yang sama terus nanti kalian upgrade levelnya nah itu kayak gitu doang ya untuk batu-batu ini dan juga nanti bakalan naik CP-nya jadi gitu aja kurang lebihnya semoga jelas ya untuk event untuk mode terbaru kali ini kalau misalkan kurang jelas kalian chat aja semoga bisa gue bales juga sebisanya gue jadi gitu aja terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi jangan tabung-tabung juga untuk sirohige nanti jadi gitu aja terima kasih sub indo by broth3rmax